Intro Selamat pagi apa kabar pemirsa Senang sekali sedapat menjumpai anda dalam iNewsumsel 3 sajian informasi Tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini Beragam informasi lainnya Telah kami siapkan untuk anda Bersama saya Ari Kristianto Inilah iNewsumsel selengkapnya Kita wali informasi pagi ini pemirsa Kepolisian Resort Muara Inim berhasil Mengamankan dua orang pemilik bangunan Yang terbakar di Desa Cintakasih Kecamatan Gelumbang Muara Inim Kedua orang ini sempat kabur Saat perisiwa terjadi dan akhirnya Memilih menyerahkan diri Setelah dilakukan tindak lanjut Atas kejadian ledakan gudang penimbunan minyak ilekal Di Desa Cintakasih oleh pihak Kepolisian Dengan memburu pemilik gudang Akhirnya Endang dan Firdaus Selaku pemilik gudang menyerahkan diri Sebelumnya telah dilakukan pembicaraan Oleh Kepolisian dengan pihak keluarga tersangka Dalam keterangannya Pihak Kepolisian Resort Muara ini Menyatakan saat ini Pihaknya sudah menahan tersangka Beserta perang bukti Selain itu polisi juga terus melakukan pengembangan Apakah ada kemungkinan minyak Yang mereka beli dari Musi Panyu Asin Dioplos dengan jenis BBM Pertalait Pasalnya dari pengakuan tersangka Mereka kerap membeli BBM Pertalait Di SPBU Belimping dalam jumlah banyak Melakukan pendekatan kepada keluarga yang bersangkutan Untuk dapat menyerahkan diri secara persuasif Karena apabila tidak menyerahkan diri secara persuasif Kita akan melakukan upaya paksa Dan Alhamdulillah Upaya kita untuk melakukan pendekatan kepada keluarganya Itu berbuah manis Kemudian besok paginya Hari Selasa itu Di antar Pihak keluarga Didampingi penyidik kita Ke Posek Gunung Megang Untuk menyerahkannya Tersangka mengaku Melakukan bisnis ilegal Karena faktor ekonomi Dan masih memiliki hubungan keluarga Dengan salah satu korban meninggal Kita sudah lama Pak Jual atau beli minyak Dari sengang itu Pak Baru Baru Dari kapan Pak Bulan 8 Bulan 8 Selama ini Kalau kita jual kemana Pak Dari hasil itu Atau kita jual lagi Atau kemana ke Biasanya Jual lagi Berapa biasanya Pak Dijual lagi Dijual lagi 1.500.000 Dari 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Kedua tersangka Akan dikenakan Sanksi pidana Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang migas Sebagaimana diubah Dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang cipta kerja Dengan ancaman Pidana penjara Selama 6 tahun Dan denda Sebesar 60 miliar rupiah Dari Moraenin Edwin Sasatria Ainyus melaporkan